Kita wali informasi pertama, Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Abdul Wahid sebagai tersangka terkait kasus pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan tahun 2021-2022. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri menyatakan kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan oleh tim KPK pada Rabu 15 September 2021 di Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Sebelumnya KPK telah menetapkan beberapa tersangka dalam OTT tersebut, salah satunya PLT Kadis PU pada Dinas PUPR Kabupaten Hulu Sungai Utara sekaligus PPK dan KPA Maliki, pihak swasta Marhaini, dan Fahriyadi. Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan, Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid menunjuk Maliki sebagai PLT Kepala Dinas PUPR Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2019. Maliki diduga memberikan uang kepada Abdul Wahid agar menduduki jabatan tersebut. Tidak hanya soal jual beli jabatan Kepala Dinas PUPRP, Abdul Wahid juga diduga menerima suap dari proyek-proyek di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berdasarkan buta yang cukup, KPK telah menemukan suatu peristiwa pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Saudara Ahwe, Bupati Hulu Sungai Utara, Predo 2017, sampai dengan tahun 2022. Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan, KPK menahan Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid selama 20 hari. Abdul Wahid akan dilakukan isolasi mandiri terlebih dahulu selama 14 hari. Sampai jumpa di video selanjutnya.